Gubernur Riau Edina Tarnasution melakukan mutasi besar-besaran di penghujung tahun 2023. Total ada 194 yang dilantik di akhir tahun 2023, dengan rincian 21 pejabat Eselon 2 dan 173 pejabat Eselon 3 dan juga 4. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Pekanbaru, Syaiful Miskiyo. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, Rekan Syaiful Miskiyo. Ya, baik Rekan Nina dan pemisah Tribunus dimanapun berada, dapat kami informasikan bahwa Gubernur Riau Edina Tarnasution menutup tahun 2023 dengan melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan pemerintah Topping Siriau. Total ada 173 pejabat Eselon 3 dan 4 yang dilantik di penghujung tahun 2023. Kemudian untuk Eselon 2 ada 20 pejabat yang kemarin juga dilantik di penghujung tahun 2023. Mutasi ini cukup mengejutkan, mengingat Gubernur Riau Edina Tarnasution masa jabatannya hanya tinggal satu bulan lagi karena terhitung mulai 20 Februari 2023 nanti, Edina Tarnasution resmi meninggalkan pejabatannya sebagai Gubernur Riau. Sehingga Gubernur Riau hanya memiliki jabatan lebih kurang satu bulan ke depan. Namun di akhir masa jabatannya Gubernur Riau justru melakukan mutasi besar-besaran menginginkan pejabat yang ada di Pemprov Riau. Pelantikan dilakukan di dua lokasi karena memang jumlah pejabat yang dilantik cukup banyak. Untuk Eselon 2 itu dilantik di kantor Gubernur Riau, tepatnya di Ruang Melati yang langsung dipimpin oleh Gubernur Riau Edina Tarnasution. Sedangkan untuk Eselon 3 dan 4, pelantikan dilaksanakan di gedung daerah yang berada di Jalan Dependik Goropekan Baru dan pelantikan untuk Eselon 3 dan 4 ini dipimpin oleh asisten dua setiap Pemprov Riau yaitu M. Job Kurniawan. Pelaksanaan pelantikan berlangsung aman dan lancar. Seluruh peserta atau seluruh pejabat yang dilantik hadir mengikuti pelantikan. Namun untuk pelaksanaan pelantikan Eselon 3 dan 4 ini mereka mengenakan pakaian Melayu lengkap berbeda dengan Eselon 2. Ini dilantik dengan menggunakan pakaian jas. Kemudian dapat kami informasikan juga bahwa Gubernur Riau Edina Tarnasution ini memberikan beberapa arahan dan instruksi kepada pejabat yang dilantik. Di antaranya adalah di mana di penghujung tahun ini seluruh pejabat diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan tempat tugasnya yang baru. Kemudian seluruh pejabat yang dilantik di tempat yang baru ini agar melakukan terobosan dan inovasi sehingga ke depan para pejabat ini dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat di OPD masing-masing. Selain itu arahan kepada para pejabat dilantik mengingat saat ini sudah masuk kawan politik seluruh pejabat dan ASN di lingkungan Pembangunan Pembangunan Riau juga diminta untuk menjaga netralitas pada saat pemilu tahun 2024 mendatang. Demikian rekan Nina yang dapat kami laporkan dari Provinsi Riau selanjutnya kami kembalikan ke studio di Jakarta. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda rekan Jaipul Miskiyo selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan asisten 2, Seda Prof Riau, M. Job Kurniawan. Pada persisinya sama tadi yang kami sampaikan di amanat selamat bertugas kepada pejabat yang dilantik segera menyusahkan diri dengan informan barunya baca aturan, masalahkan tugas dengan sebaik-baiknya dan lupa bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang kita bersyukur, yang takut ada kemuliaan bagi diri kita juga akan mengetahui sendiri. Bukannya berapa? 173. Ini dari semua OPD atau bagaimana? Saya rasa semua, tak tahu juga tapi saya rasa semua tak tahu juga apakah semuanya ada tapi itu dari semua lintas OPD. Pak, ini karena pelantikannya di akhir tahun kira-kira apa tugas dari mereka, Pak? Kalau di akhir tahun berarti kan tugas tahun 2023 sudah dikatakan selesai lah. Mereka kan tentu mulainya di awal tahun. Tadi juga kepada OPD juga baru mungkin. Kemudian mereka bisa menyusahkan diri dengan aturannya melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang tugas yang baru, ya lebih cepat kan lebih inovasi, jangan lupa berkooperasi karena tidak ada orang yang bisa berkira-kira sendiri kan orang berbegir sama, berkooperasi, berkoordinasi tingkatkan saja seperti itu dan pelayanan publik kepada masyarakat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!